Al-Fatihah Ya dari keturunan Husein bin Ali Sampai berita kepada saya Cuma yang salah bukan Ja'far bin Muhammadnya Tapi Amr bin Syamrnya itu Bahwasannya Malakul Maut itu Memeriksa mereka Memeriksa daftar lembaran Tentang ajal-ajal manusia itu Di waktu-waktu sholat Jelas ini perkara gaib Kita perlu dalil wahyu tentang ini Apabila dia Mau alam Dia ke orangnya atau ke Malakul Maut Dia hadir di Waktu kematian Apabila orang ini Termasuk dari orang yang menjaga sholat Dan Aminul Malaikat Tadi mendekat kepadanya Apakah Malaikat yang lain tak tahu Wadafa'anhus syaitan Eh berarti Malaikat yang tadi Dan Malaikat tadi Menolak syaitan dari Dekat orang ini Walakonahul Malaikat Mentalkin untuk dia Jelas memang Talkin itu sebelum mati Dan ini Seandainya mereka berdalilkan dengan ini Maksudnya menerima Asar ini Jelas ini asar menguatkan Pendapat yang benar Talkin itu sebelum mati Karena sebelum mati Orang mungkin bicara Dan masih beramal Setelah mati Amal putus La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi tilkal halatil azimah Di dalam situasi yang besar itu Taib Injalihtidhar Wa Hadha hadithun mursal Ini hadith mursal Wa fihi nadhar Taib Mursal sendiri Minkesmi do'if Ma'ruf Sebagaimana Kata Al-Jawraqani Dan Ma'ruf Pendapat jumhur ya Sekedar mursal Karena apa putus Tapi Ini tak jumpa Rasulullah Wa fihi nadhar Dan masih harus diperiksa lagi Berarti do'if Ma'ruf Istilah nadhar Untuk Imam Ibn Kasir adalah Perlu diperiksa lagi Eh ya itu apa do'if Wa zakarna Fi hadith susur Dan telah kami sebutkan Dalam hadith trompet Min tariti Ismail Ibn Raufi Al-Majani Al-Qas Seandainya disebutkan ya Tapi tak disebutkan disini An Muhammad Ibn Siyad An Muhammad Ibn Ka'ab Al-Qurazi Entah ini orang-orangnya Kecuali Muhammad Ibn Siyad Kalau tak salah Muhammad Ibn Siyad Al-Bakai Beliau do'if Kecuali kalau meriwayatkan Dari Muhammad Ibn Ishaq Maka Boleh disahihkan Riwayat dia Tapi Muhammad Ibn Ishaq Satu Kalau tidak an-anah Muhammad Ibn Ka'ab Al-Qurazi Dari Abi Hurairah Radhiallahu anhu An Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Al-Hadis Habitulih Ya panjang Ma'ruf hadith sur Do'if Wa fihi Dalam hadith trompet itu Ada riwayat Ada lafat Wa yakmurullahu israfila Bi nafkotis sa' Allah memerintahkan israfil Untuk Meniup Tiupan yang mematikan Fayan fuku nafkotas sa' Maka dia pun meniup Dengan tiupan Yang mematikan Fayus'aku ahlus samawati Wah ahlul art Maka matilah seluruh penduduk langit Dan seluruh penduduk bumi Nggak tahu sebesar apa trompet itu ya Sampai ke semuanya Subhanallah Illa mangsya Allah Kecuali Makhluk yang Allah kehendaki Ya itu apa Para penghuni syurga itu Ma'ruf Yang-yang sudah di syurga Fa'idahum qadu' khamadu Kemudian apabila mereka Maka dengan serta-merta Mereka telah mati Ja'a malakul maut Ilal jabari azza wa jal Malakul maut datang kepada Allah azza wa jal Berarti tuh akhirnya disini Malakul maut belum mati Ya dia tugasnya Mencabut nyawa dulu Mencabut nyawa yang lain-lain Faya'kul Dia mengatakan Ya Rabb Qatmata ahlus samawati Wal arti illa mansyik Wahai Rabb Sesungguhnya Wahai Rabb Penduduk langit dan bumi Telah mati Kejuali Yang engkau kehendaki Faya'kulullah Wahuwa a'lamu bi man baqi Maka Allah berfirman Dalam keadaan Dia tahu Dia lebih tahu Tentang siapa yang tersisa Faman baqi Maka siapa yang tersisa Faya'kul ya Rabb Baqaita antal hayyul ladhi la yamud Tersisa engkau Yang maha hidup lagi Tidak mati Wabaqiyat hamalatu arsyik Dan yang tersisa adalah Pemikul arsmu Wabaqiyat jibrilu wa mikail Tersisa jibrilu dan mikail Faya'kul Li yamud jibrilu wa mikail Hendaknya jibrilu dan mikail mati Fayung tiqullahu'l ars Kemudian Allah menjadikan Ars itu berbicara Faya'kul ya Rabb Yamutu jibrilu wa mikail Wahai Rabb Apakah jibrilu dan mikail mati Faya'kul uskut Diam Fa'ini katabtul mauta Alakul liman kanatah ta'arsik Karena sesungguhnya Aku telah menetapkan kematian Atas setiap orang yang dibawah arsku Ini man kita hartikan orang ya Tapi jelas lebih umum dari orang Ya para ulama mengatakan ini to'if Dan ada keanehan kan Tadi disuruh bicara Begitu bicara disuruh diam Macam aneh pola macam ini Ya kalau sanatnya soheh kita terima Masalahnya sanatnya to'if Faya'mutan Maka mereka berdua pun mati Suma'yakti malakul mauti Ilal jabbari Azza wa'jal Kemudian malakul maut datang kepada Allah Azza wa'jal Faya'kul ya Rabb Kat mata jibrilu wa mikail Wahai Rabb Jibril dan mikail telah mati Faya'kulullah Faya'kulullah Kemudian Allah bertanya Dalam keadaan dia lebih tahu Tentang siapa yang tersisa Faman baqi Siapa yang tersisa Faya'kul ba'kaita antal hayyulladila ya'mud Tersisa engkau yang maha hidup Lagi tidak mati Dan tersisa Pemikul arsmu Tersisa anak Saya Faya'kulullah Li'yamut Hamalatul ars Hendaknya pemikul ars juga mati Faya'mutu Maka mereka pun mati Baik Wa'ya'murullahul ars Faya'kulbidu surah min israfil Dan Allah memerintahkan ars Kemudian dia Ini Yang terdekat adalah ars ya Terdekat domirnya Kembali ke ars Kemudian ars itu mengambil trompet dari israfil Fumma'yakti malakul maut Kemudian malakul maut datang Faya'kul ya Rabb Kat mata hamalatu arsik Insya Allah terjemahannya mudah ya Faya'kulullah Wahuwa a'lamu Biman baki Faman baki Faya'kul Ba'kaita antal hayyul ladhi Layamut Wa ba'kaitu ana Baik Yang tadi tak disebutkan oleh malakul maut Tadkala mengatakan yang tersisa engkau Dan tersisa saya Tak mengatakan itu ya Yaitu israfil Masih ada Baik Tahu-tahu sekarang Diperintahkan untuk mengambil trompet dari Israfil Yang namanya sanatnya Kemudian Faya'kulullah Anta Khalkun min khalki Engkau Wahai malakul maut Salah satu dari makhlukku Ataukah memang israfil Sudah termasuk yang mati tadi Sejak menit trompet sudah Ikut mati Entah namanya Sanatnya Aku menciptakan engkau Untuk sesuatu yang engkau lihat Yaitu Untuk mencabut nyawa Famut Maka matilah engkau Fayamut Maka matilah Malakul maut Maka apabila tidak tersisa Kejuali Al-wahidul qahar Al-ahadus samad Alladhi lam yalit walam yulat walam yakullahu Kufuwan ahad Masih ada yang nampak hidup tak Ya wawalam ya selain Allah Ya itu apa? Arash Buktinya boleh ini Boleh itu Tapi Allah lebih tahu Tetap bapak Illa mangsa'a Rabu Yang ditakdirkan tidak mati ya Tidak mati Surga Tidak mati Tidak rusak Demikian pula arash Demikian pula kurusi Baik Kana akhiron Kana awalan Dialah yang paling akhir Dan dia pula yang pertama kali Ya Allah Tidak mati sama sekali Dan Tidak ada batas awal Beliau menyebutkan Kelengkapan hadis Dengan Panjangnya dia Ewa disebutkan dalam Oh Enggak ya Enggak disebutkan Sekitar di takhrib biasa Ada tambahan yang aneh Allah berfirman kepada Mala'kul maut Engkau adalah salah satu dari makhlukku Aku menciptakanmu untuk sesuatu yang aku inginkan Famut mautan La tahya Ba'dahu abada Maka matilah engkau Dengan kematian yang mana Engkau tidak hidup setelahnya Selama-lamanya Baik Ini Ziyadah yang sangat aneh Baik Ibn Jalir mengatakan Ini raja Berdasarkan kira'ah apa itu Malika ini Biba bilaharu tawamarut Bukan malaka ini Tapi malika ini Tapi yang betul pendapat jumhur Yaitu Ini malaikat Kami sekedar ujian saja Di dalam pendapat sejumlah besar dari salah Memang ini malaikat Bukan raja Telah datang Tentang kisah mereka berdua Dan Terkait dengan urusan mereka berdua Asar-asar yang banyak Mayoritasnya adalah Isra Iliad Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis marfu Anibni Umar Dari Ibni Umar Dalam kitab Takasim Dan masih harus diperiksa lagi Tentang kesohiannya Ibn Hibban Kata Iman Ibnu Taimi Ini termasuk Ibn Hibban dan Tirmidhi Yang lebih dekat dengan kebenaran Lebih mirip dengan kebenaran Adalah ini Maupuf Ala Bini Umar Untuk yang riwayat Imam Ahmad tadi Disebutkan disini Untuk ifdah itu saja Yang marfu Kemudian Kata beliau disini Dan Ka'abil Ahbar Dan Ini termasuk dari yang Diterima oleh Ibn Umar Dari Ka'abil Ahbar Makanya beliau tidak Menisbatkan kepada Rasulullah Kama saya Tibayanuhu Wallahu A'lam Sebagaimana akan datang Penjelasannya Wallahu A'lam Wafih Di dalam Hadis tersebut Anahu Tamas Salat Lahumaz Zuhrah Baik Berarti Zuhrah sebagai apa Fa'il ya Baik Cuma kita artikan Zuhrah gimana Bintang kejurah gitu Menampakkan dirinya Di hadapan mereka berdua Imroh Atan Min Ahsanil Bashar Sebagai seorang wanita Yang termasuk manusia Yang paling cantik Langsung kedua Malaikat itu Tergoda dan seterusnya Na'udzubillah Ini Ini mustahil Malaikat seperti itu Tapi memang mereka datang Sebagai ujian Dengan Ya itu apa Apakah orang memilih Wahyu Ataukah memilih Sihir Tidak terkait dengan Malaikat tadi Melakukan dosa apa Ini sama sekali Tidak ada dalil Wahyu Tentang dosanya Kedua Malaikat tadi Dalam riwayat yang lain Dari beberapa sahabat itu Zuhrah ini adalah Asanya memang Seorang wanita Bukan Bintang Wa'anahuma Lama Tolaba Minha Madhukir Bahwasanya Kedua Malaikat itu Tadkala meminta Dari mereka Berdua Meminta dari wanita ini Apa yang disebutkan Untuk bersinah Na'udzubillah Sampai Langsung beritanya Seburuk itu Namanya Israel Dia menolak Si perempuan ini Kecuali apabila Kedua Malaikat itu Mengajarkan kepada mereka Kedua Malaikat itu Mengajarkan Kepadanya Nama Allah Yang paling besar Yang kemudian jadi Seakan-akan jadi Apa istilahnya Kalau di kalangan Orang Sufi itu Macam Legend atau Legenda Apa Hanya Syekhfulan yang tahu Nama yang paling besar Padahal Nama yang paling besar Pendapat jumur Adalah nama Allah A'raful Ma'arif Semua nama itu Menjelaskan kepada Allah Bukan Allah Menjelaskan nama yang lain Ma'arif Memang jadi Semacam sesuatu yang mistik Sampai sekarang Mistik dan misteri Nama Al-A'zum itu apa Sebenarnya Sementara Nabi telah menjelaskan Bismillahil-A'zum Yaitu apa Allahulahilahaillahu Walhayyulqayyum Atau yang seperti itu Semuanya kembali ke Nama Allah Fa'allamaha Maka kedua Malaikat itu Mengajarkan kepada Perempuan tadi Nama yang paling besar Faqolathu Kemudian Perempuan itu Mengucapkan Nama Allah yang paling besar itu Entah apa Untuk berdoa Fartafa'atilassama Maka naiklah Perempuan itu Ke langit Fa'asorot Kaukaban Kemudian jadilah dia Bintang Pada masa itu Ada Seorang wanita Yang mana kecantikannya Di kalangan wanita Itu bagaikan Kecantikan Bintang kecura Di kalangan Seluruh Bintang Wahada Lafad Ahsan Lafad ini lebih baik Yaitu Ahsanu mawarad Adalah Yang paling bagus Dari Di antara yang datang Riwayat yang datang Fisha'ni Zuhrah Tentang Masalah Zuhrah Bintang kecura Bintang kecura Bintang kecura